Pemirsa Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Heri Antasari, menyatakan hingga saat ini ojek online belum mengangkut penumpang di Jabar. Hal tersebut salah satunya karena belum adanya pemetaan yang dilakukan aplikator hingga ke wilayah kelurahan di Jabar, seperti yang telah dilakukan di DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Heri Antasari, menyatakan sesuai surat edaran dari Kementerian Perhubungan, sebenarnya di daerah zona kuning berdasarkan aturan pemerintah pusat, ojek online atau ojol sudah bisa mengangkut penumpang. Bahkan di Bodebek pun yang kebijakannya mirroring dengan Jakarta, sebenarnya ojol sudah bisa mengangkut penumpang. Namun pihaknya berharap operator atau aplikator ojol memetakkan zona larangan pengangkutan penumpang hingga wilayah kelurahan di Jabar terlebih dahulu, seperti yang telah dilakukan di DKI Jakarta. Yang tadi diperkenankan untuk mengangkut penumpang yang sudah hijau dan sudah kuning ya, dengan persyaratan-persyaratan ketat tadi. Nah tentu tinggal dicek dari 27 kota kabupaten tadi, mana yang sudah hijau, mana yang sudah kuning. Dan tentu dengan ketentuan tadi harus ada penyekat, harus bawa helok sendiri, harus cashless ya, tidak lagi menerima cash begitu. Itu yang saya tidak hafal yang mungkin Pak Dalun nanti bisa menyampaikan, mana yang hijau, mana yang kuning. Tapi poinnya adalah kami sih menekankan untuk wilayah urban perkotaan seperti Bandung Raya dan juga Bodebek, pendekatannya tidak hanya seluruh bentuk kota kabupaten, tetapi juga pendekatan kecamatan atau kelurahan. Dan saya menekankan untuk ada aplikator harus mampu berkomunikasi dengan kota kabupatennya, sehingga kartografi penerapan geofencingnya harus berbasiskan yang terkecil, yaitu kelurahan. Heriantasari pun menyatakan kebijakan terkait transportasi ojek online tersebut diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Saat ini berdasarkan rilis BNPB, daerah yang termasuk zona kuning di Jawa Barat meliputi Cianjur, Ciamis, Sukabumi, Sumedang, Pasik Malaya, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Pangandaran, Indramayu, dan Kota Banjar. Budi Hartati, Bandung TV